Pemerintah Kota Sukabumi Pemisah akan mengevaluasi pembangunan tanggul yang menyebabkan satu sekolah terendam dan rumah warga terseret banjir. Pasalnya struktur tanggul yang ada dinilai kurang sesuai sehingga tidak bisa menahan debit air yang tinggi. Jebolnya tanggul penahan air di Jalan Titiran, Kecamatan Gunung Kuyuh, Kota Sukabumi 13 Januari lalu membuat pemerintah Kota Sukabumi turun tangan. Pemkot akan mengevaluasi pembangunan tanggul saluran air yang dipindahkan pengembang perumahan mega residens. Wakil Wali Kota Sukabumi Andri Hamami mengatakan pasca jebolnya tanggul penahan air ini, pihaknya akan mengevaluasi pengembang. Andri menilai pengerjaan struktur bangunan tanggul itu kurang maksimal sehingga jebol merendam sekolah dan rumah warga. Tapi aliran air lah supaya tidak terkembang. Kita juga tidak tahu apakah sore ini akan ada hujan lagi atau tidak. Masa tidaknya dengan adanya lupasannya apa, air, bahan baru yang mudah-mudahan tidak sampai kepada masyarakat. Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sukabumi menjelaskan ada kesalahan pada pelaksanaan dan pemilihan material atau bahan fondasi. Terkait peristiwa itu pihak pengembang akan bertanggul jawab terhadap pemilik rumah dan sekolah.